24 karat 24 karat 24 karat Cintaku Hai, ketemu lagi dengan Ido Vikri disini Hari ini kayaknya seru banget Kalau kita jalan-jalan ke Filipins Karena kita mau nge-reaksiin Peserta Danglul Akademi Asia 6 Dari Filipins Kirking nyanyiin lagu 24 karat Gimana nih Kirking nyanyiin lagu ini Dibikin seperti apa nih sama Kirking 24 karat nih Langsung aja kita tontonin yuk Kirking 24 karat Tapi sebelum itu Aku yakin cinta kalian juga Semurni emas 24 karat kepada aku Subray channel ini langsung kita tontonin Kirking 24 karat Yuk, yuk, yuk Kirking Kirking Aduh Ini bahaya nih Kan mereka pada mengeluarkan lagu-lagu daerah mereka kan Ini keluar semua nih Kirking ini aslinya seperti apa Aduh Aduh Enak langat Sumpah Sumpah Enak banget Aduh Udah Udah rendahnya enak Enggak ada rendahnya enak banget Tadi rendah itu dimana tuh Enak banget Tadi rendah-rendahnya Alunannya enak ya Dibikin pop-pop gitu Dibikinnya belet-belet gitu enak banget Lagi asik menikmati popnya Sayangku Ada cengkoknya sedikit Ini judul lagu 24 karat Penonton Cintanya Murni nih Beneran Asli nih Kekirking 24 karat juga ini Aduh Gila popnya enak banget Popnya enak banget Parah popnya Cakep banget sih Kan lagu ini memang pas banget sih Buat Kekirking Kan cuaranya gak terlalu dangdut banget Agak-agak nge-pop Jadi lagu ini tuh dan aranse mainnya Semuanya cocok banget buat Kekirking Aduh Aduh Dapat kau Penuh dari hati Dapat kau lihat Penuh Enak banget Pas bagian Filipinnya Pas bagian Filipinnya bener-bener lebih enak lagi loh Dia nyanyiinnya Jadi kayak Bener-bener kayak Bahasa kita hari-hari Jadi nyanyinya tuh lebih enak lagi Keluar tuh Keluar tuh Kekirkingnya Aku memang berharap dari dulu nih ya Paserta-paserta di Asia ini nyanyiin lagu-lagu mereka Lagu-lagu andalan mereka gitu Jadi keluar gitu loh semua ciri khas-ciri khas suara-suara mereka tuh Ya gak sih? Campur-campur nih semua Semua campur-campur Aku merasa kayak jadi satu lagu aja semuanya Terbaik Terbaik Semuanya terbaik Kekirking Wow Jangkauan nadanya cakep Wow Enduransi Aw semuanya Ayy Kekirking cakep banget Dia berusaha banget loh buat mencengkok di lagu ini Sayangku Tipe lagu ini kan Ya resmennya tuh nge-pop banget jadi kan Jadi mau nyengkok-nyengkok tuh paling tipis-tipis doang gitu Gak bisa yang langsung Cengkok keriting-keriting kayak Gunawan Atau kayak Hari Atau kayak Iqbal tuh gak bisa Lagu ini tuh memang harus tipis-tipis aja cengkoknya Gila Bener-bener dia disini memang ngandalin suara-suara tinggi-tingginya Enduransinya bener-bener diandalkan banget di lagu ini Wuuu falsetto Wuuu Wuuu Kekirking Bener-bener kamu memberikan cinta 24 karat Cinta yang murni banget ini Buat para fansnya kamu nih ya Eh fansnya Kekirking namanya apa? Udah ada belum? Ayo yuk yuk Fan base-nya bilang nih ke aku nih Comment lang di bawah Nama fansnya Kekirking nih Ini nih Belum tau nih nama fansnya nih Pasti udah ada dong nama fansnya Bener-bener di lagu ini dituntut banget Kekirking ini harus punya endurance yang kuat banget Staminanya harus oke Tenaganya harus oke Buat nembak-nembak nada-nada di atas Karena dia banyak banget ngambil-ngambil nada atas ya buat improve-improvenya Dan itu semuanya bagus Semuanya manis banget Gak ada yang salah semua improve-improve yang dikeluarin sama Kekirking Cengkoknya cuma tipis-tipis manja aja tadi Sedikit-sedikit aja di ujung-ujung Ujung-ujung dikit Tapi dia udah berusaha untuk mencengkok Dan lagu ini memang tidak dibutuhkan cengkok yang terlalu lebay Terlalu banyak Tipis-tipis manis udah cukup banget buat lagu ini Karena aransemennya Tipe lagunya juga tidak mengharapkan untuk Kekirking tuh bercengkok-cengkok Beraneh-aneh Udah cukup segitu aja udah Pas banget Pas banget Gak berlebihan Gak bikin enak semuanya Pas Kayak kalian semuanya udah Pas Subrek channel ini udah pas Mas banget ya Subrek channel ini Loncengnya Nyalain sama share ke semua sosial media kalian Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye